Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama saya Kali ini Akan saya terapkan Praktek tanaman cabai rawit Yang berada di samping rumah Atau Ini sekedar Untuk mempraktekkan saja Agar bisa memantau Dan memberi pengalaman Atau cara-caranya Tentang tanaman cabai rawit Yang berada di pekarangan Di sini bahkan lombok Tidak memakai Yang namanya polybag Saya langsung tanam Di lubang tanam yang kemarin Sudah saya buatkan Dan Kali ini sedang berumur Sekitar 7 hari Hari ini Dan ini penampakannya Bisa kita lihat Sangat bagus sekali Karena Pada Pembuatan lubang Sudah saya kasih Yang namanya Nitrobacter Kapur Dan jamur Jakabah Cairan ajaib Yang sudah saya masukkan Semuanya Dan saya biarkan Selama sekitar 5 hari Saya tutupi dengan Pelepah pisang Setelah 5 hari Saya mendapatkan Bibit Cabai rawit Yang bervaritas Kaliber ini Dari teman saya Karena Ada kelebihan Sekitar 17 Batang Saja Dan Di sampingnya Nanti akan Saya tanami Dengan tomat Karena Baru Mulai Menyemai Petani Yang saya Kawal Untuk itu Akan saya Coba Untuk merawat Dengan Menggunakan Pupuk Organik Tidak Menggunakan Yang namanya Pupuk kimia Karena Saya akan Mencobanya Dari Segala Pupuk Organik Yang Saya Buat Maupun Yang dari Teman-teman Semuanya Akan saya Praktikan Bagaimana Nanti Perkembangannya Untuk Pupuk Organik Itu Ini Sudah Masuk Dari Pembuatan Lobang Yang Kemarin Sudah Saya Kasih Pupuk Organik Juga Ini Sebenarnya Untuk Memeraktikan Tanaman Cabai Rawit Yang Tak Biasa Semoga Menjadi Luar Biasa Ya Sahabat Tani Semuanya Karena Tanamannya Berada Di Samping Rumah Saya Sendiri Ini Akan Saya Upload Sekitar Satu Minggu Sekali Insya Allah Kalau Tidak Ada Ral Apapun Akan Saya Share Ke Video Saya Atau Saya Upload Untuk Itu Saksikan Terus Channel Bahkan Lombok Dan Jangan Lupa Kasih Like Comment Dan Saksikan Semoga Bisa Membantu Menjadi Besar Dan Berkembang Dan Bisa Memberikan Solusi Atau Masalah Masalah Pertabian Ya Sahabat Tani Semuanya Ini Kelihatannya Sangat Bagus Ya Sahabat Tani Karena Baru Umur Sekitar Lima Hari Sudah Kutuknya Itu Sudah Bagus Sekali Maaf Kalau Ada Suara Karena Rumah Saya Berada Di Dekat Jalan Jadinya Kalau Ada Suara Tetap Masuk Ini Penampakannya Sangat Bagus Ini Belum Saya Kocor Tapi Sudah Saya Masukkan Bahan-Bahan Organik Selama Pembuatan Lobang Kanam Itu Ini Adalah Penampakan Cabai Rawit Kaliber Yang Sangat Viral Itu Karena Buahnya Sangat Lebat Dan Tingginya Sangat Tinggi Sekali Perkiraan 2 meter Ya Sahabat Tani Ini Akan Saya Coba Akan Saya Rawat Dengan Sepenuh Hati Saya Dengan Menggunakan Popo Organik Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Sahabat Tani Semuanya Dan Dan Bisa Berinspirasi Membuat Tanaman Atau Menanam Tanaman Cabai Agar Bisa Dinikmati Oleh Keluarga Agar Pas Pada Waktunya Mahal Tidak Beli Sahabat Tani Cukup Memetik Di Samping Rumah Saya Rumah Saja Ini Untuk Itu Saksikan Terus Perkembangannya Insya Saya Share Dan Akan Saya Lakukan Upload Terus Selama Satu Minggu Sekali Jangan Lupa Kasih Like Komen Ya Sahabat Tani Semuanya Karena Pada TANEL Ini Merupakan TANEL Pemula Dan Mohon Maaf Bila Ada Kata Kata Yang Kurang Pas Di Hati Teman Teman Semuanya Atau Sahabat Tani Semuanya Sekiranya Cukup Sekian Dari Saya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Di Samping Ini Ini Ada Nanti Ada Saya Tunjukkan Yaitu Bahan Yang Sudah Saya Siapkan Yang Berada Di Tangki Tangki Besar Itu Sudah Saya Fermentasi Untuk Keterluan Para Petani Yang Saya Kawal Untuk Menggunakan Permulaan Itu Menggunakan POC Atau Organis Air Yang Terdiri Dari Urin Kelinci Dan Air Kelapa Yang Saya Fermentasikan Selama Satu Bulan Lebih Dan Nanti Akan Saya Kocorkan Di Tanaman Cabirawit Ini Agar Pertumbuhannya Bisa Ngejos Atau Ngus Istilahnya Bahkan Lombok Sendiri Kalau Di Samping Rumah Saya Ini Sebenarnya Pekarangan Dan Tidak Ada Tanaman Apapun Dan Saya Coba Untuk Menanam Ini Karena Ada Kelebihan Bibit Cabirawit Karena Pada Petaninya Itu Tidak Ada Selamanya Dan Alhamdulillah Sangat Bagus Sekali Kita Akan Menunjukkan Yang Ada Pada Tangki Tangki Tersebut Nanti Akan Saya Kocorkan Pada Tanaman Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat